Halo Jess, ini adalah game terbaik yang diberi julukan The Brilliancey Press Dimainkan oleh Robert Birne vs Bobby Fischer Game ini benar-benar brilliant, kalian harus melihat sampai habis Tapa panjang lebar, yuk langsung ke videonya Oke, Robert Birne disini memegang putih memulai dengan peon D4 Dan dijawab dengan kuda F6, peon C4, dan peon G6 Ya, seperti yang sering saya katakan di video sebelum-sebelumnya Biasanya permainan cantik dan indah itu tercipta setelah gajah fiancé 2 Biasanya seperti itu kawan-kawan, meskipun tidak semuanya kawan-kawan Oke, pada bozi ini putih memainkan peon G3 dan C6 Dan setelah gajah fiancé 2, peon ke D5 Nah, terjadi langsung pertukaran kawan-kawan Dan selanjutnya kuda C3 Lalu gajah G7 Dan ya, biasanya ya, pengembangan kuda kawan-kawan Tapi putih malah menutup pergerakan gajah gelap dengan E3 Maksud dan tujuannya adalah mempersolid peon Dan mungkin pengembangan kuda ke E2 Hitam rokade Dan setelah kuda ke E2 Kuda C6 Dan setelah rokade Pion B6 Dan putih memainkan pion B3 Dan terjadi kopiket Gajah A6 Lalu gajah A3 Benteng ke E8 Dan ya, Robert Byrne Memajukan menteri ke D2 Dan ya, kalian pasti tahu ya Langkah selanjutnya Ya, biasanya sih Benteng digeser ke C8 ya Menguasai felse ini Dan biasanya putih juga seperti itu Nah, hitam pada bozi ini Langsung memainkan pion E5 Ya, juga menjadi langkah bagus kawan-kawan Langsung membongkar di center Pion makan Kuda makan Ya, menjadi opsi terbaik Ya, menggeser benteng ini kawan-kawan Tapi putih menggeser benteng F1 Ke D1 kawan-kawan Dan meninggalkan ya Perlindungan pion F2 ini Maka hitam langsung menggerakkan kuda Ke D3 Ya, mungkin langkah terbaiknya adalah Memajukan pion ini ya Ya, menghindari tekanan lah Dari hitam Tapi sayang Hitam pada bozi ini melakukan kesalahan Bahkan ya Dianggap blunder kawan-kawan Ya, itu menggeser menteri ke C2 Ya, kalau kalian menjadi Bobby Fischer Ya, langkah stack seperti ini Apa yang akan kalian mainkan kawan-kawan? Ya, langsung kuda makan pion Wow, pengorbanan kuda Dan setelah raja makan kuda Kuda F G4 skak Ya, jika raja maju Ini adalah blunder fatal kawan-kawan Karena ada pengorbanan benteng Ya, percaya atau tidak Beberapa langkah ke depan Ya, kalau tidak Sekak mat Menterinya ini akan tamat kawan-kawan Dan tetap sekak mat So, pada bozi ini Putih masih melakukan langkah terbaik Yaitu raja ke G1 Namun ini sudah unggul hitam kawan-kawan Dan setelah kuda makan pion Ya Tri-fog ini kawan-kawan Menteri benteng dan Ya, gajah Dan setelah menteri digesir ke D2 Kuda makan gajah kawan-kawan Karena ini adalah Perlindungan terbaik dari putih Ya, setelah raja Makan kuda Pada bozi ini Ya, hitam memainkan pion D4 kawan-kawan Mengancam kuda Dan ya, tentunya ini adalah Membuka Fel gajah kawan-kawan Untuk melakukan sekak Dan setelah kuda Makan pion Ya, gajah B7 sekak Ya, mau ke F1 Atau ke G1 itu Ya, sama saja sebenarnya kawan-kawan Dan disini Putih menggerakkan raja ke F1 Dan setelah menteri naik ke D7 Ya, putih langsung menyerah Kenapa? Ya, misalkan dilanjutkan Saya juga bingung ini Melanjutkan kalau sudah seperti ini Kawan-kawan Kalau misalkan ya Raja bergeser ke G1 Misalkan menghindari tempoh sekak Dari menteri Ya, maka menteri tetap ke H3 Kawan-kawan Oke Kalau disini Misalkan kuda Menghindar Misalkan kemana ya Ke B5 Ya, maka Gajah sekak terlebih dahulu Kawan-kawan Nah, jika disini Menteri menghindar Maka Ya, gajah sekak Menteri harus menutup Ya, langsung sekak kemat Kawan-kawan Bagaimana, Cez? Langkah-langkahnya Ya, ini adalah 21 langkah Dan Ini mendapat julukan The Brilliance Price Atau Ya, hadiah berlian Dari Bobby Fischer Oke, Cez Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga kalian sukses Terima kasih telah menonton